Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Abba Sakwan salam jenar 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 tapi yang buka lain pula hahaha yang buka mas meriah apa gitu mau ketanya malam suku tengok ada pula konten yang bukan tegak tapi tegas tegas ya ya memang setiap permainan ya itu mesti ada aturannya jadi kalau permainan nggak ada aturannya jadi kalau bahasa kami di Medan ini babaliut babaliut itu nggak ada aturannya kacau balau suka-suka hati dan inilah akhirnya bisa merusak suasana merusak hubungan ya jadi saya kemarin itu hanya sekedar mengingatkan ada seorang temen kita youtuber saya yakin dia juga seorang penggali petir pasti ya kalau udah itu yang dibahas di installnya itu bang iya ya saya cuma ingin mengingatkan ya boleh naik tapi tidak dengan cara memijak orang lain ya boleh hebat boleh maju tapi tidak dengan menjelekan orang lain yang wajar-wajar aja ya dalam arti kata kita kan edukasi berilah pelajaran-pelajaran yang baik kepada teman-teman yang lain agar bisa berkembang jadi bukan kerjaan kita hanya menghujat 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 itu paling baik ya tapi kalau kita memberikan materi kita memberikan pelajaran kita memberikan edukasi kita memberikan informasi saya yakin is the best gitu jadi mungkin teman kita tuh kemarin lupa yang perlu kita ingatkan saya tidak marah hanya mengingatkan tapi karena latar belakang saya kehidupan saya tegas-tegas-tegas agak tegas semalam bukan tegang hahaha ya jadi gini pak saya juga sudah nonton gitu kan sudah nonton saya pikir ya apapun yang disampaikan oleh kawan itu gitu ya biasa saja itu lah ya boleh-boleh saja tetapi begini dalam konsep membangun usaha gitu kan sebagai manusia yang pertama kita bukan harus menjatuhkan tapi kita harus mendukung contoh kita lagi mau bangun lahan sawit nih gitu nah bagaimana cara membubuk babat rumput sebagai cara menanam menggali dan sampai berbuah nah kita sebagai orang pengamat misalnya gitu pengamat bukan kita harus menghantui jangan jangan ditanam nanti begini nanti kok rugi nanti payah sawit boleh sekedar itu tetapi tidak menjatuhkan orang lain jangan pakai merek itu pakai merek ini itu nggak betul nah itu bebek dungu kan itu nggak boleh lah seperti itu karena akan terjadi ketersinggungan tidak semua orang bisa tidak bercanda tapi tidak semua orang juga bisa dizalimin seperti itu kita ini tinggal di Indonesia adab ke timurnya kuat jadi adab, etika itu perlu dijaga dalam berbicara jadi ya mungkin dengan adanya video kita yang kemarin ini menjadi contoh kepada teman-teman yang lain silahkan berbicara apa saja yang penting ada adabnya ada etikanya dan saya juga terima kasih kepada teman-teman youtuber dimanapun yang semuanya ngerespon bah betul bah dari dulu kontennya hanya itu-itu saja kita menjelek-jelekkan penebok ya mudah-mudahan hari ini dia sudah berubahlah kita nggak bermusuhan kita nggak mau yang begitu-begitu tetap sabarlah ya kita sudah teruji kesabaran kita dalam hal penambangan-penambangan ini jadi kalau hal-hal yang seperti itu ya kayaknya nggak levelnya kita lah jadi mungkin gini pak hak manusia itu kan berbeda kuncinya misalnya dia ya sosok dia gitu kan tidaklah perlu ya tidaklah perlu mengkoreksi kita mengkoreksi pioner karena itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati gak ada yang diruki kan iya kan gitu nah kemudian dia risih dengan risih dengan misalnya contoh kalau dia mau marahi Kortim dia mau marahi Nikolas dia mau bilang gagal penerok ini tapi tujuannya Nikolas gak masalah gitu jangan pionernya kan gitu kita ini pioner ini pionernya dari suku berbagai suku ya kan kalau kita dibodoh-bodoh dibilang bodoh ya kan kan gitu kan ini kan zaman teknologi hak orang mau itu berhasil mau tidak kan hak orang untuk bisa membuat sesuatu yang kedepannya akan terwujud kan gitu kan jadi tidak perlulah kita dibilang ya tadi apa bebek dulu kan tapi yang lainnya kejadian-kejadian ini ada beberapa videonya sudah saya copy saya simpen seandainya nanti diperlukan dokumen segala macam untuk hal-hal yang lebih lanjut kita sudah punya dokumennya saya ingin mengingatkan hati-hati menggunakan dunia digital karena ada undang-undang IT nya ya namun di kita kita tetap menjaga hubungan baik kepada siapapun ya kita tidak ingin ribut dengan sesama penggali petir ya sesama yang membuat konten seperti ini semuanya kita saling mengisi saling menginformasikan bang abang buat yang ini bang saya sudah buat edukasi ini itu indahnya luar biasa jadi berbagi informasi informasinya tidak tumpang tinggi apapun mungkin kita bisa diskusi apa yang bisa kita angkat ini ya masalah apa ya yang dibutuhkan oleh pioner ya itu jauh lebih bagus informasi-informasi yang akurat daripada saling menjelekan dan saya malah berpikir begini pak yang buat konten itu lah yang dungu karena apa saya dungu udah lah kita sekitar gini loh gini loh gini loh kita ini klik petir itu dengan 35 juta orang ya ya kan sementara dia berpikir hanya dengan pikiran pribadi ya kan gitu kalau kita mencari salahnya salah semua dalam arti kata maksudnya tadi mengatakan ya kalau dia ingin menjelekan jelekkan yang 35 juta orang ini kenapa kok yang segelincir yang ada di Indonesia dia jelek-jelekkan jadi cobalah bangkitkan lagi semangat untuk edukasi berikanlah pencerahan ya saya yakin kedepan ya teman kita yang satu itu mungkin berubah pikiran kedepan dia akan lebih baik kalau mungkin mau diskusi sama saya ya mungkin bisa ngomongin handphone saya 0852-7517-04 tetap namanya Abah Savwan gak berubah di Google cari di Google di Google banyak kalau di Google saya di Savwan Hayat atau Abah Savwan aja ketik aja Abah Savwan nanti tahu profesi saya apa apa yang selalu saya kerjakan mungkin teman-teman akan tahu ya untuk di Google buka aja Abah Savwan gitu gak usah pakai channelnya gak usah Abah Savwan ini cukup dia akan muncul apa yang sudah saya lakukan selama ini selama mungkin 20 tahun 30 tahun yang lalu itu secara digital gak akan hilang iya bener jadi apalah pesan-pesan Mas Preh untuk teman-teman yang lain ya supaya jangan terjadi kisruh lagi jangan terjadi sampai ada yang begas sambil mengingatkan secara keras seperti ini itu gak perlu terjadi lagi jika itu tidak dimulai iya jadi sebenarnya tidaklah perlu sosok yang bilang sama kita lebih baik dulu sebenarnya orang juga seperti kita juga banyak skeptis sama kita kan gitu nah tetapi mereka kan hanya say hello kan gitu tidak tidak menjustice kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang mungkin nambang petir ini adalah kebodohan dan sebagainya kan enggak kan itu walaupun itu orang-orang yang kemarin memang ya penggali-penggali petir pionir-pionir ini adalah bebek-bebek dongo tapi ya sudah lah sudah cukup kita kubur aja ke depan kita bangun lagi komunikasi edukasi yang lebih baik bener saya kepingin kita semua berbagi informasi supaya kita dapat mencerdaskan anak bangsa iya daripada kita saling caci mati saling membilang dungu dan lain sebagainya kalau menurut saya itu kurang baik jadi gini mbak cheng daofan ini istrinya nikola sendiri dia sudah mengatakan ketika finderung ini dibully kemudian disepilihkan ternyata banyak komunitas-komunitas yang sudah muncul jadi yang 35 juta itu bukan makin berkurang tapi makin bertambah di Cina ekosisinya semakin berkembang main berkembang nah kemudian ada seseorang yang kaya raya di Cina kan gitu kan itu pengusaha besar gitu dia mengatakan bahwa finder work adalah bagus iya kan kemudian tetapi kenapa sampai hari ini belum ada yang namanya keputusan dari pihak pengelola kan itu nah cheng daofan menjawab karena yang kami kerjakan adalah hal yang besar kan itu jadi butuh waktu betul dengan teliti agar semuanya bisa ter-cover nah artinya hari ini KYC saja belum semua betul gak mungkin lah kita-kita aja yang bisa barter jadi yang saya lihat ini ya siapa yang sudah KYC nafsunya muncul untuk barter kalau bisa tukar dengan uang tiap bener jadi pemain-pemain baru berpikirnya bagaimana barter iya kalau pemain-pemain lama ya dia berpikirnya tenang santai dia tahu ini adalah proyek besar ke depan dia tunggu masanya baru dia mainkan dan yang beruntung adalah pemain-pemain baru ternyata sudah KYC ternyata ada teman kita itu dari 2019 akhir sampai hari ini kan juga belum KYC ada ada dan dia juga menunggu kan tapi kemarin ribut kalau anak-anak baru sudah KYC awal belum padahal dulu dapat jatah 100 per negara ternyata begitu ikut KYC duluan woreh aku KYC ternyata sampai sekarang ini belum lulus tapi mereka sabar koinnya banyak kalau pemigrasi banyak nah artinya core team juga menunggu mereka sekalianlah contohnya jadi dalam ha berhasilnya sama-sama berhasilnya sama-sama gitu jangan nanti koin-koin kita aja yang bisa digunakan mereka enggak karena target nanti enggak akan dapat suplainnya kan gitu kalau yang masuk di chat saya pesan saya banyak yang bertanya bah kemana kita jual ya koinnya rata-rata jadi sabar dulu tidak boleh terburu-buru semua ada aturan mainnya jika kita terburu-buru nanti kita rugi kenapa bisa saja hari ini harga koin ke kecil ya suatu saat dengan perkembangan yang ada nanti ke depan harga koin lebih mahal kata kunci sabar teman-teman yang memberikan edukasi silahkan memberikan edukasi yang baik tidak sekali-sekali menjustice teman yang lain yang mengatakan segala hal yang tidak perlu kita katakan saya yakin dan percaya kita ke depan bisa jauh lebih baik ya saya ingatkan kepada kita semua berilah edukasi yang bermanfaat kepada pionier yang lain bukan kita harus ribut-ribut harus mencaci menjelekkan sana-sini demikian yang dapat saya mengatakan tutup lah mas pre mas awal lagi ya tutup kan buka tadi ya jadi demikianlah teman-teman perbincangan kami mengenai final work pada saat ini dan mudah-mudahan teman-teman semua memahami bahwa yang bekerja adalah tim-tim ahli kita hanya menunggu dan kita menunggu keputusan bagaimana koin kita bisa ditukar ini bukan penggandaan uang ya ini bukan penggandaan uang tapi kita sabar menunggu proyek yang besar ini ini adalah web 3.0 yang bukan sembarangan bahkan Elon Musk sendiri belum tentu bisa menemukan ini dan inilah saatnya kita akan sukses oke sampai bertemu kembali di channel apa-apa salam petir jener 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa assalamualaikum terima kasih